Kalau kita bicara tentang perkembangan bagaimana suatu negara bisa memajaki secara optimal, ini kan terutama dalam sistem yang self-assessment ya seperti Indonesia. Jadi wajib pajak diminta untuk melaporkan, membayar, dan menyetorkan sendiri seperti itu ya, menghitung sendiri. Nah, disinilah dibutuhkan adanya ketersediaan informasi dan data untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Caranya bagaimana? Salah satu atau utama ya data yang paling relevan dalam menguji kepatuhan tersebut adalah data misalkan atau informasi keuangan dari wajib pajak. Di Indonesia sendiri kita tahu selama bertahun-tahun kita atau DJP, DJP, belum bisa mengakses informasi keuangan secara menyeluruh gitu, secara komprehensif, bersyarat sebelumnya. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017, waktu itu juga sebenarnya sudah ada delegasi bagaimana sebenarnya nanti otoritas pajak bisa melakukan atau bisa mengakses informasi keuangan dari perbankan. Nah, salah satu poin disitu adalah ceritanya lebih bagaimana nantinya hanya saldo yang di atas lebih dari 1 miliar seperti itu ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya harusnya itu menyeluruh, bukan hanya yang di atas 1 miliar seperti itu. Di bawah 1 miliar juga? Harusnya juga. Melihat pajak atau tidak? Gini, kalau di hadapan pajak harusnya setiap tidak ada diskriminasi bahwa kamu lebih kaya atau kamu lebih punya ability to pay atau segala macam. Jadi harusnya diakses semua. Ini sebenarnya penting karena kalau kita belajar dari pengalaman di berbagai negara, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan pernimaannya, terutama dari PPH orang pribadi ya, itu adalah salah satunya mereka entah itu punya akses tidak terbatas terhadap informasi keuangan perbankan, atau mereka punya single identity number yang di Indonesia kita juga belum sampai ke sana. Nah, jadi ini adalah tools bagi pemerintah untuk melakukan asesmen sejauh mana nantinya menguji kepatuan dari wajib pajak. Sudah benar belum sih yang dilaporkan di SPT? Jadi nanti ada data matching antara informasi dari perbankan dan juga informasi dari SPT. Nah, ini sebenarnya salah satu poin yang harusnya jadi dioptimalkan. Saya malah setuju untuk itu. Karena kenapa? Kalau kita lihat kontribusi dari pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia, ini masih cukup minim ya. Kita tahu bahwa kebanyakan di Indonesia itu kontribusinya dari PPN, dari PPH Badan, dan juga ya kita tahu dari PPH 21, PPH 21 adalah karyawan yang sudah dipotong. Bagaimana dari PPH orang pribadi yang pekerja lepas atau pekerja yang pemilik usaha dan segala macam. Ada datanya enggak Pak itu? Ada. Kontribusinya masih kurang dari 1% dari total penerimaan pajak. Kalau data-data penerimaan pajak yang lainnya dari mungkin PPH perseorangan ataupun PPH Badan seperti apa? Jadi kalau PPH Badan itu jumlahnya hampir sepertiga dari seluruh total PPH non-igas. PPN kita tahu jumlahnya sekitar 41-42%. Sisanya itu adalah pajak final, PPH orang pribadi, atau PPH 21. PPH 21 itu sekitar 11-12% dari total penerimaan pajak. Nah jadi kalau kita bicara tentang struktur pajak di Indonesia, ini sebenarnya cukup lebih atau tidak banyak ditopang oleh orang pribadi. Terutama orang-orang pemilik usaha atau pekerja dengan profesi khusus. Yang notabene adalah orang-orang yang punya kekayaan atau penghasilan lebih baik. Dan ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Akibatnya ketika struktur penerimaan pajaknya tidak berimbang seperti ini, adanya goncangan-goncangan ekonomi gampang membuat penerimaan pajak kita jadi loyo. Jadi kalau tadi kita sudah discuss tentang PPN Import, kita sudah discuss tentang bagaimana volatilitas harga komoditas terkait dengan sektor pertambangan. Ini adalah yang harusnya yang lebih bisa men-stabilize itu semua, itu adalah PPH orang pribadi.